Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang kembali di Paradigma Channel Dalam segmen tiroisme kali ini Paradigma akan membahas bagaimana kerangka sejarah Aceh Menurut konsep dan pemikiran Tengku Hasan Muhammad Ditiro Banyak orang beranggapan bahwa landasan yang dibangun oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro Khususnya dalam gerakan Aceh Merdeka itu berlandaskan sejarah Aceh Sehingga beberapa orang khususnya pengkaji dan peneliti Menurut saya geliru dalam melihat kesimpulan dari basis perjuangan gerakan Aceh Merdeka Beberapa akademisi menganggap bahwa landasan perjuangan gerakan Aceh Merdeka Yang dibangun oleh Tengku Hasan Muhammad Ditiro ini berlandaskan sejarah Aceh Sehingga beberapa dari peneliti itu mengambil kesimpulan bahwa GAM berbasis etnonasionalisme Padahal dalam video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa perlawanan yang digagas oleh Tengku Hasan Ditiro ini Murni bersifat ideologis bukan karena sejarah Bagi beliau sejarah Aceh menjadi salah satu instrumen yang beliau bangun sebagai basis argumen dalam melakukan perlawanan dengan Republik Indonesia Nah kali ini kita akan membedah bagaimana kerangka dan teori sejarah menurut Tengku Hasan Ditiro Khususnya dalam membangun ideologi gerakan Aceh Merdeka Beberapa orang bertanya kenapa beliau tidak menonjolkan Islam sebagai landasan perjuangan Tapi malah memilih membangunkan narasi sejarah Aceh sebagai landasan gerakan Aceh Merdeka Pertanyaan ini beliau jawab dalam tulisannya yang berjudul kunci ideologi Aceh Merdeka Dalam tulisannya beliau menuliskan bahwa ketika berbicara soal Aceh dan segala sejarahnya Maka Islam menjadi bahagian yang tidak terpisahkan darinya Sehingga Aceh, sejarah, dan Islam menjadi satu kesatuan yang include sebagai bahagian dari identitas orang Aceh dari dulu sampai saat ini Beliau membagi sejarah Aceh menjadi dua bahagian Yang pertama undisputed history dan undisputed history Ada sejarah Aceh yang dipertengkarkan dan ada sejarah yang tidak dipertengkarkan Baik pembuktiannya secara arkeologis maupun secara berbicara Beliau lebih cenderung melihat sejarah Aceh sebagai bahagian dari undisputed history Ataupun sejarah yang tidak bisa dipertengkarkan Baik secara bukti ataupun distorsi dari narasi-narasi sejarah Sehingga dari berbagai macam buku sejarah yang beliau tulis Beliau selalu mengangkat narasi Aceh Darussalam sebagai bahagian dari kerajaan Aceh Sehingga dalam buku-bukunya kita sulit bahkan tidak bisa mendapatkan Narasi-narasi sejarah Aceh yang dibangun seperti kerajaan Pasai, Lingga, Perla Ataupun kerajaan-kerajaan lainnya Bagi Tunggu Hasan Muhammad Ditiro Kerajaan Aceh Darussalam dan Belanda sebagai musuhnya Memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa Aceh sebagai sebuah kerajaan dan negara yang berdolan Ada tiga hal yang beliau konstruksikan dalam narasi sejarah Aceh di masa lalu Yang pertama sejarah perlawanan Aceh dengan Belanda Sejarah perlawanan Aceh dengan Jepang Dan sejarah perlawanan Aceh dengan Republik Indonesia Disinilah beliau menarik benang merah dan membangun teorinya Bahwa Indonesia merupakan bahagian dari Belanda di masa lalu Teori ini beliau bangun untuk menjadikan sejarah Aceh sebagai bahagian dari bukti ataupun legitimasi hukum Sehingga membuktikan bahwa Aceh merupakan sebuah kerajaan yang merdeka dan berhak menuntut kemerdekaannya Dalam hukum internasional teori ini dikenal dengan Successor State Yakni peralihan hak dari negara yang digantikan ke negara yang menggantikan dalam hal kedolatan atas suatu wilayah Ada tiga tujuan kenapa beliau menjadikan sejarah Aceh sebagai landasan perjuangan Pertama sebagai bentuk identitas orang Aceh Yang kedua sebagai bentuk nasionalisme orang Aceh dalam membangkitkan rasa superiority conflict Dan yang ketiga sebagai bentuk legitimasi hukum internasional Sehingga bangunan yang beliau bangun ini menjadi bangunan yang begitu kuat di mata hukum Dan GAP menjadi bahagia dari perlawanan nasional atau dikenal dengan National Liberation Front Kerangka dan teori sejarah inilah yang beliau bangun secara kuat Sehingga perlawanan yang beliau susun itu tidak bisa dikategorikan sebagai gerakan perlawanan teroris Ataupun gerakan fasis Ataupun dikategorikan sebagai gerakan separatis Seperti yang saya katakan Sejarah Aceh yang beliau bangun adalah bahagian dari instrumen ideologi untuk mendukung teori perlawanannya Maka kesimpulan dari beberapa penulis yang menyebutkan Dan basis perlawanan GAM sebagai etnonasionalisme atau asabiah itu kurang tepat Jika kalian memiliki argumen untuk kita diskusikan silahkan berikan pandangan kalian di kolom komentar Dan jika video ini menarik dan bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini Agar kita bisa terus berdialetika dalam narasi intelektual Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini